Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 81, Wajah Selena Menunjukkan Rasa Terima Kasih Terima kasih, Darren, ucapnya. Terima kasih untuk apa? Memang kesalahan kami sejak awal. Jika masalah ini tersebar, aku tidak tahu seberapa besar dampak negatif yang akan ditimbulkan terhadap rumah sakit. Selena pun mengerti, yang menjadi target dari orang tersebut dalam masalah ini adalah aku, tidak ada hubungannya dengan rumah sakitmu. Jadi aku juga tidak mungkin menyebarkannya. Aku juga berharap kamu dapat merahasiakannya, bahkan dari Hansen sekalipun, ujar Selena. Darren menganggukkan kepalanya dan berujar, mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Saranku adalah kamu dapat menerima pemeriksaan sistematis lainnya, kali ini aku pribadi akan melakukannya untukmu. Jadi jika ada masalah, kita juga dapat menanganinya lebih awal. Selena tersenyum dan berkata, tidak ada masalah besar, tenang saja. Baiklah, perangkat-perangkat ini adalah radioaktif, jadi memang tidak bisa dilakukan banyak pemeriksaan dalam waktu singkat. Dalam beberapa bulan ini, jika kamu mau memeriksakan diri kembali, jangan ragu untuk menghubungiku, kata Darren. Oke, Darren tersenyum lembut dan berkata, kamu sudah boleh keluar dari rumah sakit, aku sudah meminta orang mengurus administrasinya. Selain itu, kita boleh saling bertukar kontak. Selena pun saling menambahkan kontak WhatsApp dengan Darren, lalu mengucapkan selamat tinggal sambil membawa bukti keluar rumah sakit yang telah disiapkan. Darren sendiri yang mengantarnya keluar. Olga sempat mencandai Selena lagi sebelum pergi. Selama di dalam mobil, Selena terus memikirkan masalah ini. Masalah ini pasti ada kaitannya dengan orang internal mereka. Jika bukan orang yang sangat memahami sistem di rumah sakit itu, tidak mungkin bisa melakukannya dengan begitu mulus. Namun, bagaimanapun tidak ada bukti yang pasti, Darren tidak ingin memperbesar masalah itu agar tidak berdampak pada reputasi rumah sakit, tetapi dia juga tidak bisa melakukan investigasi besar-besaran pada setiap departemen. Dari dokter hingga perawat, dari pegawai resmi sampai pegawai magang, jumlah semuanya mencapai ribuan orang, bagaimana dia bisa memeriksanya. Jadi satu-satunya petunjuk adalah kamera CCTV. Jika rekaman itu dapat diperbaiki kembali, barulah bisa menangkap orang yang menukar hasil CT scan. Selena memijat-mijat keningnya, raut mukanya tampak sangat kelelahan. Olga yang terus bercelote dari tadi juga tidak ditanggapi sedikitpun oleh Selena. Akhirnya Olga menepuk pundaknya. Ada apa? Memikirkan bajingan itu lagi. Selena teringat tatapan Harvey yang penuh amarah saat hendak pergi. Hubungan mereka berdua benar-benar sudah hancur. Sekarang Selena hanya berharap dirinya tidak ada hubungan apapun lagi dengan Harvey. Tidak, jawab Selena sambil melihat keluar jendela mobil. Entah kapan Daren akan mengabari hasil perbaikan rekaman CCTV tersebut. Setelah dua hari beristirahat, Selena menerima telepon dari rumah sakit. Nona Selena, keadaan Tuan Arya sangat buruk, detak jantung dan napasnya tiba-tiba menjadi sangat pelan. Dia baru saja dikirim ke ruang gawat darurat, segeralah kamu datang ke rumah sakit. Di koridor rumah sakit, Selena dengan cemas menunggu di luar ruang operasi. Seorang perawat sibuk menenangkannya, Nona Selena, hatimu harus siap. Dengan kondisi Tuan Arya saat ini, mungkin. Tangan Selena mengepal erat, lalu dia berkata dengan suaranya yang menjadi serak, Baik. Aih, ini pasti sangat menyedihkan bagimu, ujar perawat itu tanpa berdaya. Di mata si perawat, Selena seumuran dengan putrinya. Jelas-jelas masih begitu muda, tetapi harus memikul beban hidup yang begitu berat. Jelas-jelas sudah menikah, tetapi suaminya tidak pernah terlihat. Selalu hanya Selena sendirian yang menunggu. Terlihat sekali bahwa, tubuhnya semakin kurus, hingga membuat dirinya terkesan sangat menyedihkan. Saat pintu ruang operasi terbuka, Selena langsung menghampiri. Bab 82, bagaimana, dokter? Tanya Selena dengan sangat tegang hingga suaranya menjadi serak. Selena menarik lengan bajunya sendiri dengan erat. Dia takut mengetahui hasil yang akan dilihatnya. Untung saja kondisi ayahmu cepat diketahui, sehingga masih sempat diselamatkan. Selena, aku jujur saja padamu, kondisi ayahmu saat ini sangat kritis. Kita harus memanggil spesialis otak terbaik, yaitu Leo, sesegera mungkin, agar bisa menjalankan operasi kraniotomi. Jika tidak, selanjutnya kami juga akan tidak berdaya lagi. Selena merasa dirinya bagaikan jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Dirinya sendiri memang sangat berharap dapat menemukan keberadaan Leo. Namun, apa daya dirinya yang tidak mempunyai koneksi yang luas? Lewis juga pernah membantunya mencari Leo sebelumnya, tetapi juga tidak mendapatkan hasil. Melihat Arya didorong keluar dengan wajah yang tampak begitu lemah dan sepasang matanya yang tertutup rapat, Selena berseru, ayah. Panggilannya seperti batu yang dilemparkan ke dasar sumur, tidak ada respons sama sekali. Tangan Arya yang tidak tertutup selimut tampak kurus dan tua. Dia menjadi sangat tua hanya dalam dua tahun. Di punggung tangannya, selain jarum yang tertusuk di situ, tampak juga kulitnya yang kendur dan keriput, tidak lagi seperti tangan besar yang biasa menggandeng Selena pulang ke rumah. Selena menunduk di samping Arya dengan air mata yang mengalir deras, terdengar suaranya yang tercekat, Ayah, bangunlah dan lihatlah aku. Terlepas dari apa yang telah Arya lakukan pada orang lain, setidaknya dia tidak pernah memperlakukan Selena dengan buruk, Selena tentu menyadari hal itu, sehingga dia tidak boleh diam saja. Sebuah adegan muncul di benaknya. Pada hari dia melompat dari gedung, Harvey mengatakan bahwa dia bisa menemukan Leo. Dengan koneksi dan kekuatan finansial yang dimiliki Harvey, tidak mengherankan jika dia bisa menemukan Leo. Jika bukan karena Selena sudah berada di ambang kematian, Harvey pun tidak akan pernah memberi tahunya. Meskipun Selena tahu betul bagaimana kebencian Harvey pada dirinya dan Arya, tetapi demi Arya, ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan. Dua hari yang lalu, Selena baru saja membuat keputusan untuk tidak mau berhubungan lagi dengan Harvey. Namun, tanpa diduga, Selena harus memohon pada Harvey lagi sekarang. Selena menyeka air matanya, lalu mengurusi administrasi dan berbagai kebutuhan Arya. Setelah itu, dia pergi mencari Harvey setelah mengetahui keberadaannya saat ini melalui Chandra. Selena naik taksi menuju Silver Wings. Di tempat yang dipenuhi oleh minuman beralkohol dan musik itu, para penari dengan pakaian tipis menggoyangkan tubuh mereka yang mempesona. Banyak pria dan wanita di sudut-sudut berciuman dengan mesra. Meja di mana minuman-minuman itu diletakkan, penuh sesak dengan orang-orang. Ketika semuanya sibuk dengan keseruan masing-masing, Selena berjalan lurus dengan terburu-buru menuju sebuah ruang VIP. Harvey biasanya paling tidak menyukai tempat seperti ini. Meskipun berkumpul dengan teman-temannya, dia akan memilih tempat yang tenang. Dengan mengikuti Chandra yang menunjukkan jalan, Selena membuka pintu ruangan. Ini adalah ruang VIP mewah yang besar dan dapat menampung hingga 100 orang lebih. Meskipun ada banyak pria dan wanita di dalamnya, Selena tetap dapat menemukan Harvey di tengah kerumunan dalam sekejap. Harvey bersandar di kursi kulit dengan mata tertutup rapat. Dia duduk dengan begitu tenang, sampai-sampai sosoknya tampak sangat kontras dengan keramaian dan kebisingan di sekelilingnya. Tanpa tatapan matanya yang tajam, Harvey tampak tidak berbahaya. Di sebelahnya ada seorang pria tampan dengan pakaian santai berwarna abu-abu sedang merendam kaki sambil memakai masker mata berbulu di lehernya. Kalau orang lain memegang whisky atau es of spades, yang dia pegang malah sebuah termos berisi goji berry. Kedua orang ini, yang satu seolah menganggap tempat ini sebagai hotel, sedangkan yang satunya lagi menganggap tempat ini sebagai tempat merendam kaki. Selena melihat seorang wanita dengan pakaian terbuka berpindah ke sisi Harvey, lalu dengan beraninya hendak mencium bibir Harvey. Karena mencium aroma parfum yang kuat, Harvey langsung terbangun dari mimpinya. Begitu membuka mata, dia berhadapan dengan bibir merah menyala milik wanita tersebut. Harvey secara refleks langsung mendorong wanita di depannya tanpa belas kasihan. Ah, jerit wanita itu. Dia pun terjatuh di depan Selena. Rocknya yang sangat pendek pun tersingkap, hingga memperlihatkan pakaian dalam yang seksi di dalamnya. Hal ini mengundang siulan dari para pria di sekitarnya. Kejadian seperti itu membuat Selena merasa tidak nyaman. Dia pun mendongak dengan panik, lalu tepat berhadapan dengan tatapan Harvey yang mengarah pada dirinya. Pandangan mata Harvey sangat tenang, tetapi samar-samar terkesan penuh hinaan. Benar, Harvey baru saja menganggap bahwa Selena bersikap tidak konsisten. Sekarang kenyataannya, Selena begitu cepat sudah datang mencari Harvey, hal ini justru membuktikan bahwa tudingan Harvey tentang dirinya memang benar. Namun, yang Harvey pikirkan adalah kalau trik yang dipakai Selena sebelumnya adalah dengan bunuh diri, lalu kali ini apa? Selena tentu memahami maksud dari tatapan mata Harvey, tetapi sekarang nyawa Arya dipertaruhkan. Selain Harvey, dia tidak punya pilihan lain. Meskipun sadar bahwa dirinya hanya akan mendapatkan penghinaan dari Harvey, tetapi dia sudah tidak punya jalan lain. Orang-orang di sekitar juga memperhatikan Selena. Semua yang ada di sini tidak ada yang tahu bahwa dia adalah mantan istri Harvey, kecuali Johan Oliver. Seorang wanita dengan tubuh seksi mengamati Selena dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menghinanya sambil mengunyah permen karet. Halo, Tante. Kamu tidak salah ruangan. Selena pun teringat, waktu itu ketika Olga mengajaknya untuk pergi ke bar, ada orang yang mengejek mereka berdua dengan mengatakan bahwa wanita zaman sekarang, ketika jaketnya dibuka, sudah langsung terlihat baju tank top. Sedangkan mereka berdua, selain memakai jaket, masih ada lagi sweater dan baju penghangat tubuh di dalamnya. Di antara para wanita seksi ini, Selena adalah satu-satunya yang tubuhnya terbungkus jaket tebal, juga mengenakan topi wall dan lehernya ditutupi dengan shell. Tanpa mengindahkan perkataan wanita itu, Selena menatap ke arah Harvey dan berkata, Tuan, Harvey, bisa bicara sebentar. Tante tadi tidak lihat, gadis yang lebih cantik daripada dirimu saja telantar di situ. Memangnya menurutmu kamu akan terjatuh dengan pose yang lebih baik daripada dia. Sindir wanita itu, Harvey memandang ke arah Selena, lalu berkata dengan dingin, Kemarilah. Kalimat tersebut seperti tamparan di wajah wanita itu. Selena berjalan melewati kerumunan dengan dilihat oleh banyak orang, hingga akhirnya dia sampai di sisi Harvey. Johan yang sedang merendam kaki tampak sangat rileks, dahinya bahkan berkeringat karena air rendaman yang hangat. Seperti biasa, dia suka merawat kesehatannya. Bau rumput gajah menutupi bau alkohol dan arometerapi, serta menyingkirkan hawa yang tidak mengenakan, sehingga membuat Selena merasa lebih nyaman. Johan berinisiatif untuk menyapanya, Halo, lama tidak bertemu, Selena. Mau merendam kaki, mendengar sapaan yang tidak biasa ini, Selena pun dengan sopan menolak, tidak perlu, terima kasih. Johan kemudian mulai, menjelaskan manfaat merendam kaki. Merendam kaki dapat meningkatkan sirkulasi darah dan metabolisme tubuh, juga dapat membantumu meningkatkan kualitas tidur, mengurangi tekanan darah tinggi, dan kardiofaskular. Auramu kelihatan kurang sehat, kamu harus sering merendam kaki, aku baru saja memperbarui resepnya. Harvey menyela celotehan Johan tentang pengetahuan merendam kaki, lalu menarik masker mata di leher Johan dengan jengkel dan berkata, kamu tidur saja. Orang-orang di sekitar menatap Selena dengan penasaran, apa latar belakang wanita ini? Kenapa Harvey dan Johan terlihat sangat akrab dengannya? Padahal wajah wanita ini tampak begitu asing. Harvey duduk di posisi kursi utama di tengah, kedua kakinya sedikit terbuka. Tanpa disadari, dirinya memancarkan aura berkuasa yang sangat kuat. Dia melirik Selena sekilas sambil bertanya, mau apa kamu datang ke sini? Bab 83, Harvey masih teringat tentang Selena yang melemparkan bubur padanya beberapa hari yang lalu. Murka, angkuh, seperti kucing yang pemarah. Tidak seperti sekarang, dia berdiri di pinggir dengan kepala tertunduk dan gelisah, seakan menyembunyikan semua senjatanya. Di hadapan Harvey, Selena menahan rasa janggal dan tidak nyaman di hatinya. Lalu, dia berkata dengan pelan, aku ingin meminta bantuanmu. Harvey tertawa sejenak, lalu menyilangkan kakinya dan mengambil sebatang rokok dari kotaknya. Tampak ekspresi sinis di wajahnya. Selena, kamu lagi main sandiwara apa hari ini? Tak jauh dari sana, ada seorang anak muda kaya bernama Victor Marama. Pemuda ini bisa dikatakan memiliki pandangan yang tajam. Victor melihat bahwa Harvey bersikap berbeda kepada Selena, sehingga dia pun segera berjalan maju dua langkah. Semua orang di sini ingin meminta bantuan Pak Harvey. Nona, meminta bantuan orang lain mana boleh dengan cara tidak tulus begini. Kamu bahkan tidak menyalakan rokok untuk Pak Harvey. Selena didorong oleh seseorang ke sisi Harvey, sedangkan Harvey sendiri sedang bersandar di bantal dengan perasaan malas. Selain bersikap dingin dan selalu menentang selama dua tahun terakhir, Harvey dulunya lebih sopan dan bisa mengontrol diri. Bahkan dia tidak pernah merokok di depan Selena. Tidak seperti sekarang, ke meja Harvey terbuka dua kancingnya, lampu redup di atas kepalanya membuat wajahnya tampak lebih muram. Auranya terkesan liar. Selena memegang korek api dan menatap mata Harvey yang suram, seolah-olah ingin mengatakan bahwa dirinya tidak konsisten dan suka berubah-ubah. Tanpa peduli Harvey akan berpikir apa tentang dirinya, Selena mengangkat kakinya dan berlutut dengan satu lutut di sofa, tubuhnya membungkuk ke depan. Seperti status Selena dan Harvey, Selena hanya bisa merendahkan diri. Api tampak melompat-lompat di depan wajah tampan Harvey. Dia menundukkan kepalanya, lalu wajahnya menampakkan senyuman dingin yang tidak jelas maksudnya. Aku ingat kamu pernah bilang, meski kamu jatuh dari lantai tujuh, kamu tidak akan pernah meminta bantuanku. Selena tidak menyangka Arya akan tiba-tiba mengalami bahaya. Pukulan ini datang terlalu cepat, seperti badai kan tornado. Selena tidak berniat mengebak bagaimana Harvey memandang dirinya. Selena membungkuk lebih rendah, suaranya pun terdengar semakin merendah. Tuan Harvey, kamu adalah orang yang murah hati. Janganlah perhitungan denganku, ujar Selena. Victor mampu berpikir dengan cepat. Harvey yang selama ini tidak pernah membiarkan wanita mendekatinya, justru membiarkan Selena berjalan mendekatinya. Meskipun wanita ini berpakaian agak tertutup, tetapi dia memang cantik. Mungkin Harvey memang menyukai tipe yang seperti ini. Victor segera menuangkan tiga gelas whisky untuk Selena, lalu mengetuk-netuk meja dengan jarinya dan berkata, Nona, ini barulah aturan memohon pada seseorang. Selena mengernyitkan keningnya. Setengah gelas saja sudah cukup untuk mencabut nyawanya, sekarang dia harus minum tiga gelas. Selena menatap ke arah Harvey. Entah apa yang ada dalam pikiran Harvey. Harvey dengan sikap malas menopang kepalanya dengan satu tangannya sambil berkata, kamu mau mengarang alasan apa lagi? Badanmu tidak sehat atau punya penyakit kronis. Sindiran itu sangat menyakitkan. Selena tidak terlalu bisa minum, tetapi Harvey selalu saja suka mempersulit dirinya. Atau lebih tepatnya, membalas dendam. Selena merasakan kepahitan di hatinya. Dia teringat dulu Harvey tidak pernah membiarkan dirinya minum alkohol, apakah dia benar-benar sudah berubah. Harvey duduk dengan dagu yang sedikit terangkat. Kesan dirinya sebagai orang terhormat seolah-olah telah tertanam dalam darahnya, dan saat ini aura tersebut terpancar. Aura tersebut seakan-akan benar-benar memisahkan jarak dia antara mereka berdua. Selena selalu menjadi orang yang sangat lemah di hadapannya. Setelah menyadari kenyataan, Selena pun berpikir, asalkan Harvey bisa menyelamatkan Arya, apalah artinya harga diri dan nyawanya. Selena mengangkat gelas whisky dan langsung meminumnya hingga habis. Dia tidak pandai minum, dia juga tidak bisa merasakan apa enaknya minuman beralkohol. Dia hanya merasa minuman itu melewati tenggorokannya dengan cepat, dan yang tersisa hanyalah sensasi panas di tubuhnya seperti terbakar. Sakit Rasa sakitnya terasa mulai dari tenggorokan sampai ke perut. Selena mengenakan pakaian yang tebal, sehingga seluruh tubuhnya berkeringat. Perutnya juga terasa mual dan nyeri. Dia memegangi perutnya yang sakit, lalu tangannya meraih gelas kedua. Bab 84 Segelas air panas dengan goji beri disodorkan ke hadapan Selena. Jika tidak bisa minum, jangan dipaksa. Cinta bisa melukai hati, minuman keras bisa merusak tubuh. Nona sebaiknya jangan minum minuman beralkohol, minumlah segelas air hangat untuk menghangatkan perut. Suara Johan terdengar lembut, seperti sosok seorang kakak laki-laki. Dia tahu identitas Selena, jadi dia pun juga sangat memperhatikannya. Selena tersenyum dengan penuh rasa terima kasih ke arah Johan. Namun, sebelum sempat mengucapkan terima kasih, Harvey menatapnya dengan sorot mata yang lebih dingin lagi. Masih ada dua gelas, ujar Harvey mengingatkannya dengan nada suara yang dingin. Johan tahu betapa pentingnya Selena bagi Harvey, sehingga Johan pun langsung mengernyitkan keningnya. Ada hal tertentu yang sudah terjadi, bukan hanya melukai orang lain, tetapi juga melukai diri sendiri. Baik, Selena mengangkat gelas itu tanpa ragu-ragu, seperti seorang jenderal yang akan pergi berperang dan tidak akan pernah kembali. Selena bertekad untuk langsung meminumnya sampai habis. Gelas kedua ini serasa seperti racun yang menembus ususnya. Efek alkohol datang terlalu cepat, sehingga Selena tiba-tiba terjatuh. Dunia serasa berputar, Selena mengira dirinya akan jatuh dengan keras menghantam meja, tetapi ternyata tubuhnya dipeluk oleh pria itu. Di tengah teriakan, Selena dipeluk oleh pria itu dan dibawa pergi dengan cepat. Selena pun berkata dengan linglung, masih ada satu gelas lagi. Selena terlempar ke kursi belakang mobil. Harvey menatapnya dengan tatapan marah. Selena, kamu mau buat ulah apa lagi? Belum puas juga bersandiwara, tanya Harvey. Kepala Selena terasa sangat pusing karena tubuhnya dibanting. Tanpa memedulikan hal yang lain lagi, dia pun berlutut di kursi belakang mobil dan mengulurkan tangan untuk meraih ujung pakaian Harvey, lalu memohon dengan putus asa seperti anak kecil yang menginginkan permen. Temukanlah Leo, lakukan operasi otak untuk ayahku. Berapapun utang ayahku padamu, akan ku bayar. Harvey menunduk dan menatap wajah Selena yang mulai mabuk. Wajah pucat Selena juga mulai memerah. Meskipun sudah tidak bisa mengendalikan diri, Selena masih berusaha untuk tetap menjaga kesadaran dirinya. Harvey, kalau kamu ingin memukul, membunuh, atau mempermalukan aku, kamu bisa melakukannya. Aku hanya punya satu orang keluarga, yaitu ayahku. Aku mohon, lepaskanlah dia. Harvey menatapnya dengan tatapan menghina sambil berkata, kamu datang untuk membayar. Dengan apa kamu akan membayar? Selain nyawamu, apa lagi yang kamu miliki? Selena melepaskan tangannya, lalu menatap Harvey dengan ekspresi tak berdaya sambil berkata, Harvey, apa yang harus kulakukan agar kamu puas? Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa adik perempuanku sudah mati, Selena. Aku tidak ingin kamu mati, tetapi aku juga tidak ingin kamu hidup bahagia. Apakah kamu mengerti? Jika kamu hidup dalam penderitaan, barulah aku akan merasa bahwa hidupku memiliki sedikit nilai. Harvey, kamu sangat kejam. Butiran-butiran air mata mengalir melalui selah-selah jari-jari Selena. Wajah Selena yang begitu patuh dan menyedihkan, telah membangkitkan perasaan tegugah dan ibah di lubuk hati Harvey. Terutama saat melihat air mata Selena, Harvey pun menyadari bahwa dirinya tidaklah sebahagia seperti apa yang dia katakan sendiri. Harvey dengan gelisah menarik-narik dasinya, lalu menarik lengan panjang Selena. Selena pun diseret dengan kasar ke dalam pelukannya hingga menghantam dadanya dengan keras. Kepalanya yang sudah pusing pun terasa semakin pusing karena benturan itu. Selena baru saja ingin berbicara, tetapi tatapannya bertemu dengan sorot mata Harvey yang dingin. Tanpa diduga sama sekali, Harvey menutup mulut Selena dan membungkam semua suaranya. Dengan kuat dan angkuh, Harvey menguasai setiap jengkal tubuh Selena dan membuat Selena merasakan aroma tubuhnya. Harvey merasa gelisah dan tidak tenang. Di satu sisi, dia tidak rela Selena bahagia dan ingin menjatuhkannya ke neraka. Harvey sebenarnya ingin melihat Selena menderita di neraka, tetapi dia tidak merasakan kepuasan sama sekali. Hatinya terasa seperti ada batu besar yang menyumbat, hingga membuatnya sesak nafas. Ketika bibir tipis Harvey menyentuh Selena, tercium aroma tubuh Selena yang familiar, sehingga perlahan-lahan kegelisahan di hati Harvey pun meredah. Mereka berdua bagaikan segumpal benang kusut yang saling terikat. Semakin berusaha melepaskan diri, ikatan itu justru semakin terlilit dengan erat. Ketika Harvey dengan cekatan membuka ritsleting jaketnya, Selena pun mengulurkan kedua tangannya ke arah dada Harvey untuk mencegah tindakan pria itu. Jangan! Wajah Selena tampak penuh dengan rasa penolakan, hal ini semakin memicu ketidakpuasan Harvey. Harvey menundukkan kepalanya dan menatap Selena, lalu mengulangi kata-katanya tadi, kamu sendiri yang tadi menyuruhku memperlakukanmu sesuka hati. Bab 85 Kata-kata seperti itu sangat menyakitkan, tetapi Selena tidak punya pilihan lain. Selena terpaksa menurunkan tangannya yang sebelumnya hendak menghalangi Harvey. Tangan Harvey sudah mencapai jaket Selena yang dibaliknya ada sweater. Di dalam sweater ada rompi bulu, dan di dalam rompi bulu masih ada pakaian penghangat. Harvey pun mengerutkan alis dan bertanya dengan bingung, apakah kamu seorang wanita tua? Kenapa kamu berpakaian begitu tebal? Selena pun tersipu. Dia menggigit bibirnya dan menjawab, aku takut kedinginan. Harvey segera menyadari suatu hal. Tubuh Selena sangat kurus, sehingga dia tampak tidak gemuk meski mengenakan pakaian begitu tebal. Ketika telapak tangan Harvey menyentuh kulit Selena, terasa tulang punggungnya yang menonjol, seolah-olah hanya ada lapisan kulit tipis di atas tulang itu. Sejak kapan dia menjadi kurus seperti ini? Niat jahat Harvey tadi seketika menghilang sepenuhnya, bahkan digantikan oleh rasa bersalah yang tak tampak. Selena sendiri tidak tahu mengapa kondisi dirinya bisa sampai seperti ini. Dia menatap tajam ke arah mata hitam pekat pria itu dengan kesal. Kamu memperlakukanku seperti ini? Memangnya tidak takut Agatha mengetahuinya. Jangan lupa, kita sudah bercerai, ujar Selena. Suara dingin dan kejam Harvey pun terdengar, kamu tidak perlu ikut campur urusanku dengan dia. Aku setuju dengan usulmu tadi. Mulai sekarang, kamu yang menggantikan ayahmu untuk menanggung dosa. Selena pun segera menanggapi, kalau begitu, Leo, aku akan menemukannya. Selena baru bisa menghela nafas lega setelah Harvey berjanji. Tatapan pria itu seperti kail yang terkunci di tubuhnya. Sedangkan kamu, harus siap-siaga kapanpun aku membutuhkanmu, ujar Harvey. Selena tidak percaya Harvey akan mengucapkan kata-kata itu. Saat Selena sedang berderai air mata, jari dingin Harvey menyapu pipinya. Terdengar suara Harvey santai dan menghina, aku tiba-tiba menyadari satu hal, sepertinya aku masih memiliki hasrat terhadap tubuhmu. Setiap kali aku menyentuhmu, kamu akan sangat menderita. Harvey memandangi Selena dengan tatapan dingin yang menusuk sampai ke hati. Apakah ada cara lain yang lebih baik untuk menyiksamu? Katakan padaku, ujar Harvey. Selena menahan rasa sakit yang bergejolak di perutnya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, dia bertanya, Harvey, kamu begitu semena-mena mempermalukan dan menyiksaku. Apakah kamu tidak akan menyesalinya suatu hari nanti? Aku hanya tahu bahwa aku baru bisa tertawa saat kamu kesakitan. Selena tidak pernah menyangka, hubungan mereka berdua ternyata akan berubah menjadi seperti ini. Saat Selena meminta Harvey mengantarnya pulang ke apartemen, Harvey pun bertanya, kamu tidak mengundangku ke atas untuk minum kopi. Pada saat ini, sudah jelas apa maksud Harvey. Dia ingin menyelesaikan apa yang belum dia selesaikan di mobil. Sementara Selena tidak punya alasan untuk menolak. Olga baru saja pulang dalam beberapa hari ini, sehingga apartemen Selena sekarang sedang kosong tanpa ada seorang pun. Saat pintu apartemennya terbuka, Selena bahkan belum sempat terpikir untuk menyalakan lampu, sepatunya pun belum sempat ditanggalkannya. Dia langsung berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya sampai bersih. Setelah selesai muntah, Selena merasa pikirannya lebih jernih, tetapi perutnya tiba-tiba terasa semakin sakit karena efek alkohol. Saking sakitnya, tubuh Selena pun berkeringat dingin, dia sampai meringkuk di lantai seperti udang. Rasa sakit itu menyebar dari perut ke seluruh organ dalam, bahkan hingga ke setiap jengkal tubuhnya. Bernapas pun terasa menyakitkan. Selena merasa kepalanya sangat sakit dan pusing. Apakah aku akan segera mati? Pikirnya, Selena menggigit bibirnya dengan erat, tidak berani mengeluarkan suara sama sekali. Setelah menunggu di luar selema beberapa waktu, Harvey belum melihatnya keluar. Harvey pun mengetuk pintu kamar mandi dan bertanya, Selena, ada apa? Aku tidak apa-apa. Dia berbicara dengan susah payah, tunggu sebentar, aku bersihkan kamar mandi dulu, baru keluar. Bagaimanapun, Selena baru saja melakukan pemeriksaan kesehatan beberapa hari yang lalu, sehingga Harvey pun tidak akan berpikir bahwa Selena menderita suatu penyakit kronis. Dia hanya menganggap Selena merasa malu, sehingga berusaha menjauh dari dirinya. Harvey sama sekali tidak tahu bahwa saat ini Selena sedang meringkuk kesakitan sambil memegangi perutnya. Begitu sakitnya, sampai-sampai bernapas saja tidak bisa, bahkan bisa bergerak sedikit saja sudah merupakan hal yang luar biasa. Selena sangat menyesal, dia masih saja terlalu gegabu, dua gelas whisky itu hampir saja merenggut nyawanya. Bab 86, Harvey memandangi apartemen yang tidak terlalu besar itu, di mana-mana ada bayangan Selena. Perasaan Harvey menjadi campur aduk saat melihat tempat tidur bayi yang diletakkan di kamar. Ini adalah satu-satunya barang yang dibawa Selena dari rumahnya. Ketika Selena melompat dari gedung, Harvey tanpa ragu-ragu ikut melompat bersamanya. Pada saat itulah seketika dia menyadari satu hal. Tidak peduli seberapapun bencinya Harvey terhadap Selena, Harvey tetap tidak bisa melepaskan cintanya pada Selena. Antara cinta dan benci, dua jenis emosi yang kompleks ini terjalin bersama. Bagaikan ada tali berduri yang melilit mereka berdua dengan erat, sampai mereka berdua berlumuran darah dan tidak bisa dilepaskan. Harvey bagaikan mendorong Selena ke jurang selangkah demi selangkah, tetapi dia sendiri juga sedang berdiri di tepi jurang yang goyah. Harvey mengambil mainan mewah dari tempat tidur, lalu terpikir Selena yang selama dua tahun terakhir ini, setiap malam hanya bisa tidur sambil memeluk mainan itu. Jika peristiwa itu tidak terjadi, Harvey akan menjadi suami dan ayah yang baik. Selena, setiap kali aku menyebut namamu, cintaku yang tak terhingga untukmu masih bergelora di bibirku, ungkap Harvey dalam hati. Harvey sama sekali tidak mampu untuk meninggalkan Selena sepenuhnya. Setelah berada di kamar mandi cukup lama, Selena akhirnya merasa sedikit lebih baik. Selena perlahan-lahan berusaha bangkit berdiri dari lantai, lalu dia berjalan selangkah demi selangkah menuju ke ruang tamu dengan sekujur tubuhnya yang gemetar. Dia awalnya mengira Harvey yang biasanya sangat menghargai waktu, sudah pergi sejak tadi. Ketika mendonga, dia melihat seseorang sedang bersandar di balkon. Api di antara dua jarinya terus berkelap-kelip. Kecanduan Harvey pada rokok tampaknya lebih parah dari sebelumnya. Hal yang mengejutkan Selena adalah Harvey ternyata masih belum pergi. Apakah Harvey sedang menunggu untuk menodai dirinya? Saat memikirkan hal itu, mata Selena menjadi suram. Dia mengambil segelas air hangat untuk membasahi tenggorokannya. Lalu dia berjalan perlahan ke arah Harvey. Di sini atau di tempat tidur. Selena berbicara dengan nada dingin, seolah-olah itu adalah tugas rutinnya. Harvey pun mendonga. Tatapannya jatuh ke wajah Selena yang pucat pasi. Kemudian Harvey mengembuskan asap rokok sambil berkata, Di matamu, apakah aku hanya seorang pria berengsek? Jika tidak mau, aku mau tidur saja. Kamu lakukan saja yang ingin kamu lakukan, kata Selena sambil mengerutkan wajahnya. Syukurlah dirinya bisa lolos dari bahaya, sekarang dia hanya ingin beristirahat dengan baik. Setelah mendengar suara Selena menutup pintu, Harvey menggoyangkan abu rokoknya. Jelas-jelas ini adalah hubungan yang Harvey inginkan. Mengapa Harvey malah begitu tidak senang? Apakah karena tatapan Selena saat melihat matanya sudah tidak tampak cahaya lagi di dalamnya? Harvey membuka pintu dan melihat Selena meringkuk di tempat tidur kecil. Tubuh Selena yang kurus memenuhi tempat tidur kecil itu, bahkan dia harus meringkuk untuk bisa tidur. Namun, hanya dengan cara itulah dia merasa aman. Dalam kegelapan, Harvey berdiri di depan tempat tidur kecil hingga cukup lama. Dia menatap Selena, tetapi Selena benar-benar kelelahan sampai malas untuk memedulikan Harvey. Dia tertidur dengan memanfaatkan efek alkohol yang belum hilang. Sampai keesokan paginya, ketika dia bangun, ternyata Harvey berada di ranjang kamar tidur utama. Jarang sekali Harvey tidak mengejek atau menyindir dirinya. Harvey pun hanya pergi ke kamar mandi untuk mandi seperti biasa. Pada saat ini, bel pintu berdering. Selena membuka pintu sambil menguap, dia masih mengenakan pakaian tidur. Lois berdiri di luar. Tangannya membawa beberapa barang untuk keperluan tahun baru. Sebentar lagi tahun baru, aku membeli beberapa barang untukmu. Kak, Lois, tidak perlu. Aku, belum selesai Selena berbicara, pintu kamar mandi sudah terbuka. Harvey keluar dengan hanya mengenakan handuk, kepalanya masih basah kuyuk. Bab 87 Harvey mengira Chandra yang mau membawakannya pakaian sudah datang, jadi dia pun langsung berjalan keluar. Namun, saat menoleh, dia malah melihat Lois. Dia tanpa sadar mengangkat alis ke arah Selena dan berkata, ada tamu. Selena mengenakan pakalan tidur, sementara Harvey mengenakan handuk. Mereka sudah terlihat hidup seperti suami dan istri. Ini adalah hal yang membuat orang curiga. Namun, Lois juga tidak bodoh. Setelah meletakkan barang-barang keperluan tahun baru, dia pun pergi dengan penuh kebingungan. Selena tidak menjelaskan, semakin dalam Lois terperangkap, akan semakin berbahaya jadinya. Akhirnya nanti tidak akan baik untuk mereka berdua. Harvey memandangi barang-barang keperluan tahun baru itu dengan tatapan dingin sambil berkata, apakah aku tidak cukup murah hati? Biaya perceraian sebesar 2 triliun rupiah sudah lebih dari cukup. Selena menjawab, nanti aku akan memberikannya kepada pemulung. Harvey mendengmus dan berkata, dia sering datang. Dia pernah datang saat aku sakit. Lain kali tidak boleh lagi, ujar Harvey dengan suaranya yang tegas dan dingin. Setelah terdiam sejenak, Selena pun menjawab dengan patuh, iya. Ketika Harvey berkemas dan hendak pergi, Selena pun akhirnya bertanya, mengenai Leo. Aku akan memberimu jawaban setelah aku menemukannya. Pintu ditutup. Sangat mudah bagi Harvey untuk menemukan seseorang. Arya sudah bisa diselamatkan. Selena duduk di atas sofa sambil memiringkan kepalanya, lalu dia memejamkan matanya dan menghela nafas dengan lega. Sore hari, Lewis menerima telepon dari ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa Lewis sekarang memiliki kesempatan untuk pergi ke luar negeri melanjutkan studi. Asalkan Lewis bersedia, setelah kembali dari luar negeri nanti, dia bisa langsung menjabat sebagai direktur rumah sakit. Maaf, ayah. Aku tidak ingin pergi ke luar negeri untuk saat ini. Aku sudah bersusah payah untuk mencarikan kesempatan sebagus ini untukmu, hanya ada tiga kuota untuk seluruh negeri ini. Lewis tersenyum sinis sambil berkata, Harvey yang memberikan kesempatan ini, kan? Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Pak Harvey. Dia sudah merendahkan diri untuk memberi tahu aku secara langsung. Jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan keluarga Martin. Pikirkanlah adik-adikmu. Lewis yang selalu patuh pun terdiam. Melalui ponsel, ayah Lewis merasakan kesedihan yang dirasakan putra sulungnya itu. Lalu sang ayah pun berkata dengan lembut, kamu tahu rumah sakit jati kasih, kan? Itu adalah sebuah proyek populer di kota Arama. Dia ternyata berinisiatif untuk mengajukan kerjasama, kamu tahu apa artinya ini? Aku tahu. Karena tidak mendapat persetujuan dari putranya, ayah Lewis pun bertanya dengan tak berdaya, ada apa sebenarnya di kota ini sampai membuatmu tidak ingin pergi. Lewis bangkit dari kursinya, lalu berdiri dengan meletakkan tangannya di punggung. Dia menatap keluar jendela, tampak hirup pikuk para perawat dan pasien. Dia pun menghela nafas perlahan dan berkata, aku ingin mengantar kepergian seseorang. Ayah Lewis jadi tidak bisa berkata-kata. Putranya ini biasanya sangat patuh. Sebagai ayah yang toleran, dia tidak seharusnya mencampuri masalah pribadi Lewis. Namun, dia juga tidak berani menyinggung keluarga Irwin. Dia juga menghormati Harvey, tetapi tidak ingin terlalu dekat dengan Harvey. Lewis pun terpikir kembali pemandangan yang dilihatnya di pagi hari tadi. Pada perjamuan malam waktu itu, dia sudah seharusnya menyadari sikap posesif Harvey yang mengerikan terhadap Selena. Meskipun telah bercerai, Harvey juga tidak akan membiarkan Selena pergi dengan mudah. Semakin Lewis ingin lebih dekat dengan Selena, semakin banyak masalah yang akan dia bawa kepada Selena. Setelah menyadari hal ini, Lewis memejamkan mata, lalu berbicara lagi, Ayah, aku tidak akan mempersulit ayah. Aku akan pergi untuk melanjutkan studi. Bagus, aku akan segera membantumu mengaturnya. Selena berhasil lolos dari hari-hari yang sulit itu, hidupnya akhirnya kembali normal. Keesokan paginya, dia pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Arya. Saat perawat sedang menyeka wajah Arya, Selena mengambil sapu tangan itu sambil berkata, biar aku saja yang melakukannya. Perawat itu juga tidak menolak. Selena melihat dua buket bunga gladiol yang disukai Arya diletakkan di samping tempat tidur pasien. Ada yang datang. Ya, kemarin Dr. Lewis datang mengunjungi Tuan Arya. Ketika aku sedang membersihkan kamar, aku kebetulan mendengar isi pembicaraannya dengan dokter yang merawat Tuan Arya. Ku dengar Dr. Lewis akan melanjutkan studi ke luar negeri untuk waktu yang lama, jawab si perawat. Tangan Selena perlahan-lahan meremas sapu tangan basah itu. Dia tentu saja tahu jelas apa alasannya. Ya, karena tidak bisa membaca ekspresi Selena, si perawat pun melanjutkan, Dr. Lewis adalah orang yang baik. Aku tahu, jika Nona ingin menikah, aku rasa dia. Bab 88 Selena menghentikan gerakan tangannya, kemudian berkata dengan nada bicara yang menjadi lebih tegas, Tante, tidak perlu membahas hal itu. Aku ingin mengobrol dengan ayah, tolong kamu keluar dulu. Baiklah, Nona. Perawat itu menutup pintu secara pelan-pelan. Seperti biasanya, Selena dengan sabar membersihkan tubuh Arya, serta memangkas rambut dan memotong kukunya. Jika bukan karena grafik detak jantung di sampingnya, masih menunjukkan detak jantung yang stabil, Selena hampir mengira bahwa ayahnya telah meninggalkan dunia ini. Cuaca hari ini sangat bagus, hujan badai telah berlalu. Dia pun membuka tirai dan membiarkan sinar matahari yang hangat masuk ke dalam kamar. Ayah, aku sekarang semakin jarang menemani ayah. Jika ayah tidak bangun juga, aku khawatir ayah tidak akan bisa melihatku lagi. Oh ya, aku sudah bercerai dengan Harvey. Suara Selena sangat lembut, sinar matahari bersinar ke arah senyum di mulutnya. Dia terus menceritakan, meskipun dia tidak memperlakukanku dengan baik dalam dua tahun ini, tetapi dia cukup bermurah hati. Dia memberikanku mobil, rumah, dan saham yang menjadi bagianku. Sekarang aku sudah menajdi seorang wanita kaya. Aku ingat ketika ibu pergi, ayah mengatakan kepadaku bahwa hidup perlu sedikit penyesalan, agar kita tahu bagaimana menghargainya. Sejak saat itu, aku menghargai semua hal dan setiap orang yang ada di sekitarku. Tapi pada akhirnya aku tetap tidak bisa mempertahankan apapun. Ayah, ada kabar baik lainnya. Aku telah mendapatkan informasi bahwa yang membeli rumah keluarga kita adalah Tuan Marki Yoharja. Dia berencana untuk melelang rumah tersebut. Aku pun akan membeli kembali rumah keluarga kita. Ketika Leo nanti berhasil menyembuhkanmu, habiskanlah sisa hidup ayah di rumah itu. Putrimu ini tidak berbakti, harus pergi duluan, sehingga tidak dapat merawat ayah sampai tua. Selena mengoceh sepanjang sore. Ketika sinar matahari telah menghilang dari langit, dia masih belum melihat tanda-tanda bahwa Arya akan terbangun. Oleh karena itu, Selena pun hanya bisa tersenyum sendiri dengan merasa berdaya. Memang benar, keajaiban hanya terjadi dalam novel, ujar Selena. Dalam perjalanan pulang, dia melihat sebuah berita dari ponselnya yang menyatakan, Presdir Group Irwin memesan sebuah gaun pernikahan dengan harga selangit untuk tunangannya. Di bawahnya terlampir sebuah gambar gaun. Gaun itu, dinamakan, Starkling. Meskipun Selena telah membiarkan Harvey menikah dan memiliki anak, tetapi saat melihat gaun tersebut, dia pun tetap merasa hatinya sakit. Ada begitu banyak gaun di dunia ini, mengapa harus memilih gaun itu? Pikir Selena. Tiga tahun lalu, setelah selesai mandi, dia bersantai di sofa. Dia menunjuk suatu gaun pesta dari koleksi mewah musim baru. Wah, aku paling suka gaun desainer bernama Amy ini. Setiap desainnya memiliki keunikannya tersendiri, mewah tapi tidak mencolok, juga terlihat anggun. Sayangnya, kita tidak mengadakan pesta pernikahan. Seperti biasa, Harvey menarik Selena ke dalam pelukannya, lalu berkata, memangnya kamu hanya bisa memakainya saat ada acara pernikahan. Jika Sally ku mau memakai gaun, maka harus memakai gaun yang beda dari yang lainnya. Sebulan kemudian, Selena menemukan sebuah gambar sketsa gaun di ruang kerja. Selain itu, ada banyak lagi gambar karya desain di buku sketsa itu. Berarti Harvey setiap malam tidur hingga larut demi menggambar sketsa untuk Selena. Kamu suka yang ini? Harvey tiba-tiba masuk dan memeluknya dari belakang, lalu meletakkan dagunya dengan lembut di bahu Selena. Suasana itu sangat hangat dan romantis. Kamu yang menggambarnya, tentu saja aku menyukainya. Aku sudah menghubungi perancang gaun. Dari pemilihan hingga penyelesaian akan memakan waktu sekitar tiga tahun. Apakah kamu bersedia menunggu? Jangankan tiga tahun? Jika tiga puluh tahun pun aku bersedia menunggu. Gaun ini dipenuhi begitu banyak berlian, bagaimana kalau kita memberinya nama Starkling? Oke, aku ikuti saja saranmu. Nantinya, aku hanya akan mengenakan gaun ini untuk dilihat olehmu seorang. Adegan saat dia berjanji dengan Harvey teringat begitu jelas di benaknya. Setiap memejamkan mata, Selena bisa membayangkan senyuman Harvey dan cahaya lembut di matanya yang mirip seperti bintang-bintang di langit. Pada akhirnya, dia tidak dapat mengenakan gaun itu, justru calon istri baru Harvey yang akan mengenakannya. Sebelum pulang, Selena menenangkan diri dulu. Kemarin Olga sudah bergegas berkemas-kemas untuk datang kemari. Setelah tiba di rumah, Olga menyenandungkan sebuah lagu dan menggoyang-goyangkan sendok besar sambil memasak di dapur. Setelah bertahun-tahun hidup hemat demi menghidupi seorang pria berengsek, keterampilan memasak Olga pun telah terlatih dengan baik. Bubur di dalam kuali yang sudah mendidih, ditaburi sejumput daun bawang segar. Aroma bawang segar bercampur dengan ayam suwir dan bahan-bahan lainnya, wanginya pun tersebar ke seluruh ruangan. Selena seolah-olah baru kembali ke bumi setelah merangkak dari neraka. Baru pada saat inilah dia merasakan kehidupan yang normal. Aroma makanan itu membuat dia melupakan kesedihan yang dirasakannya sebelumnya. Olga mengaduk bubur beberapa kali dengan sendok, lalu mengambil sesendok bubur dan meniupnya. Setelah itu, Olga mencicipinya sedikit, hem, enak, enak, Selena pasti menyukainya. Kamu yang membuatnya, tentu saja aku menyukainya. Selena berjalan ke arah dapur. Saat ini, satu-satunya orang yang masih ada di sisinya adalah Olga. Kamu sudah pulang. Bagaimana kabar ayahmu? Tanya Olga. Masih sama. Jangan khawatir, ayahmu pasti akan sembuh. Hari ini aku sudah membantumu menyumbangkan uang tersebut. Itu bukan uang yang sedikit, aku saja tidak rela menyumbangkannya. Kamu benar-benar murah hati. Sekali menyumbang, langsung menyumbangkan uang sebanyak itu. Selena pun tertawa sambil berkata, dasar kamu ini, mata duitan. Jika punya uang, maka hidup kita harus bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jika hidup pun sudah tidak ada lagi, punya uang sebanyak apapun juga tidak ada gunanya. Lebih baik disumbangkan saja untuk kepentingan orang banyak. Itu benar. Bagaimanapun, itu semua adalah uang si pria berengsek. Tidak pantas dipakai. Lagi pula, dia juga ingin menyerahkan uangnya kepada wanita genit itu untuk dibelanjakan. Huh, jangan mengungkit pria busuk itu lagi, aku benar-benar dendam kepadanya. Belakangan ini aku selalu bermimpi buruk karena dirinya. Ah, dasar kamu ini. Selena pun tertawa karena terhibur oleh perkataan Olga. Jangan bergerak, jangan bergerak. Entah dari mana Olga mengeluarkan kamera, lalu dia berkata, pertahankan senyumanmu itu. Selena menutup wajahnya dengan tangannya sambil berkata, kamu sendiri juga tahu aku tidak suka berfoto. Aku hanya ingin memanfaatkan kondisi mumpung tubuhmu sedang sehat saat ini, jadi aku akan memotret lebih banyak. Jika kelak kamu sudah pergi, aku tetap bisa mengenangmu. Saat berkata sampai di sini, suara Olga semakin mengecil. Selena pun berinisiatif merebut kamera itu, lalu tersenyum dengan lembut sambil berkata, kalau begitu, kamu harus memberiku filter ya. Kamu tahu, seorang wanita paling suka terlihat cantik. Aku akan lebih banyak tersenyum, agar saat kamu melihatnya nanti, suasana hatimu akan jadi lebih baik. Bab 89, jamuan amal malam ini diselenggarakan oleh keluarga Yoharja. Keluarga Yoharja beralasan ingin menggunakan 10% dari hasil lelang untuk beramal. Namun, pada kenyataannya, semua orang tahu bahwa bisnis keluarga Yoharja memiliki masalah dengan arus kas belakangan ini, bahkan telah menjual barang-barang untuk mendapatkan uang tunai. Orang-orang yang berada di lingkaran itu sudah mengetahuinya dengan jelas. Marky Yoharja yang merupakan kepala keluarga Yoharja, memiliki pandangan yang sangat jeli. Sejak kecil, dia sudah suka mengoleksi barang-barang berharga, sehingga keluarga Yoharja pun telah mengoleksi cukup banyak harta yang bernilai. Kali ini, Marky benar-benar membutuhkan uang. Orang-orang di lingkarannya yang menerima undangan pun berdatangan. Orang-orang yang tidak punya uang juga ingin datang untuk melihat barang-barang berharga itu. Dilaporkan bahwa rumah keluarga Bennett juga akan dilelang. Selena dan Olga datang tepat waktu. Olga menjulurkan kepala dari jendela mobil sambil berkata, aku pergi memarkir mobil dulu. Tunggulah aku di dalam, ambilkan tempat duduk yang agak depan. Oke, Olga tidak pernah datang kejamuan seperti itu. Namun, waktu kuliah dulu, dia selalu berebut tempat duduk. Tempat duduk di acara seperti ini biasanya sudah diatur. Umumnya ada dua cara pembagian tempat duduk, yang pertama adalah diatur sesuai dengan status sosial, yang kedua adalah berdasarkan besarnya dana amal. Untungnya, dia sudah meminta Olga untuk mengurus donasi sebelumnya, sehingga dia juga sudah punya tempat duduk, mana bisa duduk seenaknya. Namun, Selena melewatkan satu hal. Saat tiba di pintu masuk, dia dicegat. Nona, apakah kamu punya undangan? Satpam itu bukan ingin mempersulit Selena, tetapi siapa di antara orang-orang yang datang ke sini tanpa mengenakan gaun? Siapa di antara mereka yang tidak datang dengan mantel bulu? Apalagi ada beberapa helai bulu yang tampak menonjol keluar. Selena berkata dengan terus terang, ada di tempat temanku. Maaf, Nona bisa menunggu teman Nona datang dan masuk bersama. Acara semacam ini memang lebih bersifat privasi, Selena dapat memahami bahwa itu memang tugas Satpam. Para tamu yang masuk meliriknya beberapa kali, sedangkan Selena tetap berdiri tegak dan terlihat tenang. Pada saat ini, Alana muncul bersama Agatha. Suara Alana dapat terdengar dari kejauhan, Kak Agatha, dalam sebuah wawancara, aku mendengar bahwa total 3650 butir berlian asli dipasang di atas gaun tersebut, dan setiap berlian mewakili cinta Pak Harvey kepadamu. Aku benar-benar iri dengan kisah cintamu bersama teman masa kecilmu itu. Jari-jari Selena mencengkeram telapak tangannya, tetapi dia bahkan tidak merasa sakit karena tertusuk oleh kuku-kukunya. Dia selalu mengira bahwa Starkling dirancang oleh Harvey untuk dirinya. Dia juga mengira bahwa berlian yang digunakan. Harvey pada gaun itu hanyalah berlian palsu. Namun, sekarang dia baru tahu, bahwa gaun itu digunakan untuk memperingati cinta Harvey dengan Agatha. Ternyata sejak 10 tahun yang lalu, Harvey sudah jatuh cinta kepada Agatha. Agatha dikelilingi oleh beberapa wanita yang berdandanan mencolok. Ketika Agatha dan Selena saling bertatapan, Agatha dengan dingin mengalihkan pandangannya. Dia tidak ingin berurusan dengan Selena lagi, agar tidak ada orang yang tahu tentang masa lalunya dengan Harvey. Namun, Alana tidak berpikir demikian. Waktu itu, Selena sudah membuat semua orang tidak senang di pesta makan malam. Sekarang keluarga Bennett sudah bangkrut, dan Alana juga sudah berteman baik dengan Agatha, sehingga Alana pun semakin meremehkan Selena. Bukankah ini adalah teman kita yang jenius itu? Kenapa sekarang dia datang dengan pakaian seperti ini? Dilihat dari jauh, kupikir dia adalah gelandangan. Satpam langsung menyelah saat itu juga, Bu Agatha, apakah kalian mengenal Nona ini? Dia tidak membawa undangan. Jika kalian mengenalnya, dia bisa masuk bersama kalian. Agatha berujar dengan dingin, aku tidak mengenalnya. Alana pun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghina Selena juga, sehingga dia memberi nasihat kepada Satpam, pakailah matamu itu baik-baik, jangan biarkan para gelandangan menyelinap masuk. Sebentar lagi sudah mau tahun baru, mungkin orang-orang yang miskin dan gila ingin masuk untuk mencuri. Sekecil apapun kerugian yang dialami, sepuluh generasi pun kamu tidak akan bisa menggantinya. Satpam menganggu kepada mereka berulang kali sambil berkata, Ya, ya, terima kasih atas peringatannya, Nona. Sekelompok orang itu masuk dengan perasaan kesal. Satpam awalnya hendak mengusir Selena untuk pergi. Namun, Chandra yang sedang keluar untuk merokok, kebetulan melihat hal ini. Chandra pun buru-buru menghentikan Satpam itu. Akhirnya, Satpam pun segera mengizinkan Selena masuk. Bab 90 Nyo, Nona Selena, mari aku antar kamu masuk, ujar Chandra masih dengan sikap hormat kepada Selena. Tidak perlu, aku sedang menunggu temanku, dia sudah datang. Selena melihat seorang wanita mengenakan mantel bulu merah dari kejauhan, tampak seperti flamingo. Wanita itu juga mengenakan stoking berwarna kulit dan sepatu hak tinggi. Selena tiba-tiba merasa tidak ingin mengaku bahwa dirinya mengenal wanita itu. Tak disangka, ternyata Olga datang terlambat karena berganti pakaian di dalam mobil. Olga datang dengan harum semerbak, dia juga mengenakan kacamata hitam yang mencolok. Selena pun menoleh sejenak, lalu berjalan sambil berkata, Oh tidak, aku salah mengenali orang, aku masuk dulu. Selena, tunggu aku. Olga berjalan ke arah Chandra, lalu melepas kacamata hitamnya dan memelototi Chandra sambil berkata, Apakah kamu yang membuat Selena marah lagi? Chandra tidak pernah mengomentari pakaian wanita, Tetapi saat ini, kamu pikir gedung langit indah ini adalah klub malam. Kamu berpakaian seperti ini mau berdisco. Olga memiliki kepribadian yang tegas. Awalnya dia sudah kesal dengan Harvey. Kini kekesalannya semakin bertambah saat melihat Chandra yang merupakan anak buah Harvey. Jika kamu mati, aku pasti akan berpakaian seperti ini untuk berdisco di kuburanmu. Chandra juga malas beradu mulut dengan seorang wanita. Ikutlah denganku, ujarnya. Olga mengeluarkan undangan itu dengan tatapan angku sambil berkata, Tidak perlu, aku punya undangan. Di saat mereka berdua sedang berbicara, Selena sudah naik ke lantai dua. Dulunya, Arya juga cukup suka datang ke sini. Arya tidak punya banyak hobi, tetapi dia suka memoleksi. Barang antik. Dulu waktu keluarganya masih kaya, Arya terkadang juga membeli cukup banyak barang antik peninggalan kerajaan-kerajaan kuno. Tidak ada yang tahu bahwa di waktu senggang, Arya juga bisa membuat tembikar, cangkir teh, dan mangkuk. Arya adalah seorang pria tua berjiwa seni yang sangat menikmati hidup. Jika bukan karena ada bukti yang kuat, Selena tidak akan pernah berpikir bahwa Arya akan melakukan hal segila itu. Selena berjalan-jalan di dalam bangunan bernuansa kuno itu. Dia terus berjalan sampai akhirnya melihat barang-barang koleksi di balik kaca. Beberapa di antaranya terlihat sangat familiar, itu merupakan koleksi barang berharga milik Arya dulunya. Di antara barang-barang koleksi itu, terdapat sebuah patung dewa ukiran kayu yang memegang sebuah kantongan uang. Di atas kantongan itu, ada bekas gigitan kecil yang merupakan bekas gigitan Selena saat berusia 6 tahun. Arya pernah bercanda dengannya bahwa di dalam kantongan itu berisi permen, sehingga Selena pun menggigitnya dengan keras dan hampir membuat giginya patah. Dengan adanya bekas gigitan kecil pada kantongan ukiran kayu itu, membuat keseluruhan patung ukiran kayu itu menjadi tampak lebih lucu. Saat kenangan indah masa lalu muncul di benaknya, tatapan Selena pun menjadi sedikit sayu. Seperti ketika masih kecil, dia menempelkan wajahnya di kaca cukup lama dan tidak ingin pergi. Ketika teringat dengan tujuan utama kunjungannya hari ini, dia pun berbalik badan, terlihat Harvey juga berada di depan stand pameran. Harvey terlahir dengan kulit yang bagus. Mantel wall hitam yang dikenakannya memperlihatkan bentuk tubuh, tubuhnya yang tegap. Pupil hitamnya yang memandang ke arah Selena tampak seperti lubang hitam yang tak berujung. Harvey hanya dengan santai meliriknya sejenak, lalu kembali mengalihkan pandangan. Permisi, Selena lewat di sampingnya dengan ekspresi dingin, seolah-olah mereka berdua tidak pernah berpapasan. Agatha berjalan ke arah Harvey sambil tersenyum dan berkata, Harvey, kenapa kamu datang sini? Alana pun berkata dari samping dengan bercanda, dia tentu saja datang karena kamu, Kak Agatha. Kamu dan Pak Harvey benar-benar saling mencintai, belum menikah saja sudah tak dapat dipisahkan, benar-benar tidak rela untuk berpisah sesaat pun. Setelah tiba-tiba menyadari keberadaan Selena, Alana pun langsung menarik Selena dan berkata lagi dengan kasar, bagaimana caranya kamu menyelinap masuk? Di mana Satpam, kenapa dia membiarkannya masuk? Bersambung ke bab 91.